Intro Menjadi tuan rumah seleksi Tilawatil Quran, STQ, Nasional ke-26 yang dipusatkan di Sofifi, menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah Maluku Utara, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Provinsi Maluku Utara, terus memberikan dukungan kesuksesan hajatan nasional itu, di mana Dinas Lingkungan Hidup, DLH, menyiapkan puluhan armada pengangkut yang telah dilengkapi dengan personil untuk mengatasi sampah di Sofifi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, DLH, Pemprov Malut Fahrudin Tukuboya mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan puluhan unit armada pengangkut sampah, baik jenis truk, amrol, hingga kendaraan roda tiga, armada-armada tersebut disiapkan untuk penanganan sampah pada pelaksanaan STQN ke-26 di Sofifi. Kata Fahrudin, menjadi tanggung jawab DLH sudah melakukan kesiapan berupa pembersihan kawasan Sofifi sejak dua bulan sebelum STQN digelar. Untuk momentum STQN ini, DLH menyiapkan kurang lebih 150 satgas dan relawan untuk berpartisipasi melakukan pembersihan sepanjang jalan dan venue-venue, sedangkan armada saat ini telah disiapkan dan gunakan kurang lebih 6 unit truk, 1 unit arm roll, dan 4 unit kendaraan roda tiga atau Viar. Satgas-satgas inilah melakukan pembersihan di jalan dan perumahan-perumahan yang ditempati para kafilah, seperti perumahan ASN-1, ASN-2, dan ASN-3. Untuk itu, kami DLH tetap komitmen melakukan pembersihan sampai STQN berakhir pada tanggal 22 Oktober 2021 nanti. Farudin berharap, langkah yang dilakukan DLH diharapkan agar masyarakat yang berada di Sofifi juga untuk berpartisipasi melakukan pembersihan, karena kebersihan ini menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, terutama pada areal pondokan para kafilah. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat memberikan kesan yang baik terkait kebersihan di kota Sofifi ini. Jadi kita sudah melakukan kerja-kerja pembercihan ini kurang lebih 1-2 bulan sebelumnya. Nah, untuk pelaksanaan STQN sendiri, kami menyiapkan kurang lebih 150 satgas relawan yang mendukung pelaksanaan STQN ini melakukan pembersihan di sepanjang jalan dan di venue-venue. Seluruh venue yang ada dalam STQN ini, kita satgas dan relawan siap untuk melakukan pembersihan. Nah, armada yang kita gunakan saat ini kurang lebih ada 6 track, 1 amrol dan juga ada 4 piar. 4 piar ini mobil atau sebenarnya adalah 3. Nah, satgas-satgas ini yang nanti akan melakukan penugasan mulai dari pagi melakukan pembersihan di jalan dan juga di perumahan-perumahan di STQN, perumahan-perumahan kafilah di ASN 1, ASN 2, dan ASN 3. Untuk itu, kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembersihan sampai dengan STQN yang akan terakhir, tanggal 22 nanti. Kita berharap masyarakat di Sovivi juga berpartisipasi untuk melakukan pembersihan. Karena pembersihan ini menjadi salah satu hal yang penting bagi kafilah-kafilah yang akan datang, bagaimana memberikan kesan yang baik terhadap tamu-tamu, baik yang dari provinsi maupun tamu-tamu yang dari kabupaten atau kota lain yang di dalam provinsi malamu. Saya kira kami senantiasa siaga setiap saat untuk melakukan pembersihan sampai dengan pelaksanaan STQN ini berhasil. Terkait jumlah produksi sampah, kata Fahrudin, sebelum STQN sampah yang diproduksi berkisar 12 ton, dan saat ini sejak pembukaan STQN yang menghadirkan kurang lebih 20 ribu orang dari seluruh daerah di Indonesia, maka sampah yang diproduksi bertambah menjadi 10 ton, sehingga usai malam pembukaan STQN, kita mengangkut sampah kurang lebih 22 ton. Jumlah sampah ini berasal dari venue pemodokan kafilah ASN, serta di sepanjang jalan, namun dengan jumlah armada pengangkut sampah yang telah disiapkan sejak awal, serta didukung dengan relawan yang ada ini, maka sampah bisa diatasi dengan baik. Tim Liputan Jurnal One TV